Hai nah oke sekarang kami akan menjelaskan cara mencopot dinamo stater motor Honda new Mega Pro alat yang disediakan adalah kunci shock ya yaitu ukurannya 10 kunci shock ukuran 10 ya sama handle nya kalau menggunakan kunci shock nah saya menggunakan tekyro biar bautnya ini aman ya walaupun mahal enggak masalah yang penting aman ya dan awet Nah kita pasang lanjut kita melepas pada dua baut ya nah baut ini dan baut ini nanti lanjutnya itu baut stater ini nih ya ini plus nah ini pada posisi ini agak lumayan susah nanti temen-temen bisa menggunakan kunci shock yang modelnya pendek ataupun kunci ring yang pas ya Hai nah yang ini kita copot dulu nah ini bunya seperti ini ukuran 10 ya kita lanjut menggunakan kunci ring pas ya hai 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 Nah kita lanjut menggunakan kunci ring pas ya Ayo kita sum lagi ya hai 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 nah kalau udah gue krek dia tandanya terlepas ya nah ini yang buat plus nah ini yang nempel pada mesin kita copotnya ini ada kabel ground ya satu di atasnya dinamo ya jangan lupa jangan lupa temen-temen kalau misalnya membongkar pasang ininya lupa nanti susah sulit untuk dinyalakan motor ya karena ini kron adalah pada bagian jalur aki ya Hai nah kita bisa menggunakan kunci ini yang jenisnya kepengnya buat muter atau melepas pada baut plus ya yang dari jalur bendik nah ini copot lepas kita keatasin nah ini udah terlepas semua ya teman-teman jadi kondisi ini motor harus di kunci off di off ya bukan on nanti takut ada konsletnya kalau udah selesai kita otak-atik ya yaitu didorong ke arah belakang sini ke arah bokongnya ngasih dinamo ya kalau misalnya sulit kita pantek dari sini ya ini agak lumayan sulit karena ini kan ada sil karet kemudian ada giri nempel ya kita pantek juga bisa ya pantek kalau misalkan udah susah pantek tapi kita coba digerak-gerakin dulu kali bisa ya kita menggunakan uping ini ya jadi kita didorong dari sono pakai tangan juga bisa nah ini udah keluar nah jadi seperti itu nah ini seperti ini penampakannya ini suaranya udah berisik ya nanti kami akan tes dulu menggunakan akil langsung ya dan nanti kami akan memperbaiki supaya suaranya halus lagi dan harus dibongkar nah ini menggunakan kunci berapa ya oke kunci 7 kalau nggak salah ya nah video ini kami stop dulu ya jadi cara mencoba dari mesin seperti itu nanti kita lanjut pembahasan pengetesan dan lanjut pembahasan pembongkaran dinamo ini memperbaiki jadi semuanya detail jadi jangan sampai oke kita belajar ini langsung semuanya gitu berat jadi satu-satu ada tahap-tahapnya ya kalau nanti semuanya nanti temen-temen bingung ya jadi kita perhatikan satu-satu video ini ya oke cukup sekian terima kasih semoga video ini bermanfaat jangan lupa di like dan klik subscribe ikuti channel ini sampai jumpa di video selanjutnya sekian terima kasih